Saya sempat dikejutkan dengan satu berita kematian Kemarin tepatnya, semalam Jam 11 malam, saya mendapat berita Salah satu sahabat saya tiba-tiba dipanggil Tuhan Saya gak pernah mengira secepat itu Tapi yang membuat saya berpikir Gak cuma kemarin saja ketika teman saya atau sahabat saya dipanggil Tuhan Tapi beberapa waktu terakhir ini Tiga bulan terakhir ini Ketika masa pandemik ini Kita banyak stay di rumah Saya banyak mendapat kabar juga Banyak membaca berita juga Ada beberapa orang-orang yang Saya kenal mereka secara pribadi Maupun saya hanya sekedar tahu dengan mereka Tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan Dan permasalahan ini Berurutan Satu persatu berurutan Gak terkira, gak dinyana Tiba-tiba mereka dipanggil Tuhan Berurutan Dan akhirnya membuat saya merenung tentang diri saya sendiri Membuat saya merenung tentang kehidupan Dan saya diingatkan Kembali satu ayat ketika kemarin Saya mendapat berita bahwa sahabat saya meninggal Di Pakasa Ada ayat yang diingatkan oleh Tuhan Dari Jakobus pasal yang keempat Ayat yang keempat belas Jakobus pasal yang keempat Ayat yang keempat belas Firmat Tuhan berkata gini Sedang kamu tidak tahu Apa yang akan terjadi besok Jangankan bulan depan Besok mau bakal jadi apa aja Kita gak pernah tahu Ya Lalu lanjutnya begini Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap Yang sebentar saja kelihatan Lalu lenyap Firmat Tuhan berkata Sedang kamu tidak tahu Apa yang akan terjadi besok Ya Kita gak pernah tahu Apa yang terjadi Dengan diri kita Esok hari Gak akan pernah tahu Hanya Tuhan yang tahu Tapi dimunculkan sebuah pertanyaan Apakah arti hidupmu? Nah pertanyaannya begini Biarlah pertanyaan ini Menjadi sebuah perenungan Dalam hidup kita Karena kita gak tahu Apa yang terjadi besok Makanya hari ini Ketika kita masih Punya kesempatan Untuk hidup Untuk menikmati kehidupan kita Sudahkah Pertanyaannya Sudahkah kita membuat hidup kita Berarti Bagi Tuhan Dan bagi sesama Karena dimunculkan pertanyaan Apakah arti hidupmu? Dijelaskan kembali Hidupmu itu sama seperti Uap yang sebentar saja Kelihatan Lalu Lenyap Sebentar saja Lalu lenyap Seperti uap Yang menariknya Dari perikub ini Perikub ini adalah Judulnya Jangan melupakan Tuhan Dalam perencanaan Jangan melupakan Tuhan Dalam perencanaan Nah ini menarik sekali Tanpa kita sadari Seringkali kita suka Melupakan Tuhan Ketika kita bisa Merancanakan sesuatu Dalam hidup kita Tidak salah menyerahkan sesuatu Dalam hidup kita Tidak salah menyerahkan Masa depan kita Itu sangat bagus sekali Tapi Firman Tuhan berkata Jangan melupakan Tuhan Ketika kita menyerahkan sesuatu Sampai akhirnya Ketika terlalu sibuk Kita merancangkan Ini dan itu Kita tidak mengikut Sertakan Tuhan Nah ini permasalahannya Makanya diingatkan Di ayat itu Di ayat yang ke-14 Dari Yagobus Pasal yang ke-4 Eh Sedang kamu gak tahu Apa yang akan terjadi besok Gitu loh Ya Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap Yang sebentar saja Kelihatan lalu lenyap Maksudnya gini Jangan terlalu sibuk Dengan dirimu sendiri Supaya apa? Supaya Kita ini Gak melupakan Tuhan Gitu loh Yang terpenting adalah Kita harus ingat Waktu kita singkat Waktu kita gak banyak Kita gak pernah sampai tahu Kapan waktu kita diberikan Sama Tuhan Makanya Kita harus membuat hidup kita Berarti Makanya diloncorkan Sebuah pertanyaan Apakah arti hidupmu? Apakah arti hidup kita? Sudahkah Hidup kita Berarti bagi Tuhan Dan bagi selama Sudahkah kita menjadikan Kehidupan kita ini Bisa ada artinya Bisa dinikmati Bisa berdampak Untuk Tuhan Dan untuk sesama Makanya Tuhan mengingatkan kepada kita Waktumu gak banyak Makanya pergunakan waktu itu Sebaik mungkin Sebijak mungkin Untuk bagaimana caranya Supaya nama Tuhan Semakin dipermuliakan Nah Ini diakhiri dengan apa? Diakhiri Perikub ini diakhiri Di ayat yang kejublasnya Ayat terakhirnya Jakobus pasal yang 4 Ayat kejublas Berkata seperti ini Jadi Jika seorang tahu Bagaimana ia Harus berbuat baik Tapi ia tidak melakukannya Ia Berdosa Nah Jelas kan Disini katakan Jadi jika seorang tahu Jika kita tahu Harus berbuat apa Jika kita tahu Harus berbuat baik Tapi kita gak berbuat Tapi kita menunda Perbuatan baik itu Atau kita mengabaikan Perbuatan baik itu Kenapa? Karena kita terlalu sibuk Dengan diri kita Firmantum berkata Kita berdosa Bayangkan Saking sibuknya diri kita Dengan diri kita sendiri Memikirkan kepentingan diri kita sendiri Sampai akhirnya Kita lupa Kalau kita bisa berbuat baik Terhadap seseorang Dan kita mungkin Bisa melakukannya Tapi kita gak mau melakukannya Kenapa? Karena kita fokusnya ke dalam Tentang diri kita Semua tentang aku Semua tentang masalahku Semua tentang kebutuhanku Tapi mari bersama-sama kita belajar Hidup itu seperti uap yang sebentar kelihatan Tapi sebentar pula Udah lenyap Gak lau kemana Makanya pergunakan waktu ini Pergunakan hidup kita sebaik mungkin Luar biasa begini berarti Orang yang tidak menupakan Tuhan Adalah orang yang tahu kapan Bagaimana Dan kepada siapa Berbuat baik Amen Jadi orang yang tidak menupakan Tuhan Adalah orang yang tahu kapan Bagaimana Dan kepada siapa Harus berbuat baik Oleh sebab itu Jangan tunda berbuat baik Ketika kita masih punya kesempatan Lakukan yang terbaik Untuk orang-orang sekitar kita Untuk keluarga kita Makanya Ayo Apa yang mau kita tinggalkan Munculkan sebuah pertanyaan Dalam hidup kita Berani bertanya Kira-kira Apa Yang mau aku tinggalkan Yang mau aku wariskan Ketika Ketika hidupku Sudah seperti uang Lenyap Waktuku Sudah habis Esokku Sudah tidak muncul lagi Mulai merenung Dan mulai berani bertanya Kira-kira Apa yang mau aku tinggalkan Apa yang aku wariskan Ada beberapa orang Orang tua Mewariskan Berusaha Memperjuangkan Berusaha untuk Menata Berusaha untuk Membangun warisan Yang terbaik Harta yang terbaik Untuk ditinggalkan Kepada anak cucunya Which is good Saya berkata itu Bagus banget Itu baik sekali Tapi ternyata Warisan yang terbaik Untuk anak cucu kita Bukanlah harta Harta dalam sekejap Bisa habis Tapi warisan yang terbaik Yang harus kita pikirkan Mulai dari hari ini Ketika kita sadar Masih ada waktu Dan kesempatan Yang diberikan oleh Tuhan Warisan apa Amsal pasal yang ke-22 Ayat yang pertama Amsal pasal yang ke-22 Ayat yang pertama Fimantum berkata begini Nama Baik Lebih berharga Daripada Kekayaan besar Dikasih orang Lebih baik Daripada Perak dan Emas Saudara Kalau Muncul sebuah pertanyaan Kira-kira apa yang mau Saya wariskan Untuk anak cucu saya Ketika saya Waktu saya sudah habis Saya cuman berpikir Dan membangun ini Nama baik Lebih berharga Daripada kekayaan besar Dikasih orang Lebih baik Daripada Perak dan Emas Ini yang harus kita Mulai bangun Dalam kemampuan Peribadi kita Ayo kita mulai berpikir Bagaimana caranya Supaya kita bisa Mewarisi Nama baik Untuk anak Cucu kita Bukan harta saja Harta itu baik Sekali lagi Tapi nama baik Itu lebih baik Perbuatan baik Itu lebih Mengena Beberapa orang Berpikir Nama baik ini Kita harus menjaga Reputasi kita Sedemikian rupa Kita harus menjaga Derajat kita Kita harus menjaga Harga diri kita Kepada orang lain Kita harus Menciptakan image Yang terbaik Yang sempurna Untuk hidup kita Terhadap orang lain Dan kita terlalu sibuk Akhirnya Untuk bagaimana Membuat Nama baik ini Bisa terbangun Di luar Di luar Bukan di dalam Bukan di dalam Kita sibuk Untuk menata Hidup kita Supaya di mata orang Kelihatan lebih baik lagi Kita sibuk Menata nama baik kita Menjaga nama baik kita Untuk orang luar Tapi kita lupa Kita lupa Yang harus pertama kali Kita warisi Nama baik itu Bukan orang luar dulu Tapi yang pertama kali Harus kita warisi Nama baik kita Adalah Anak-anak kita dulu Adalah Istri kita dulu Adalah suami kita dulu Adalah Mertua kita dulu Adalah orang-orang Yang ada di Inner circle-nya kita Orang-orang yang Paling dekat Dengan hidup kita Lakukan yang terbaik Untuk mereka Selagi masih ada waktu Berbuat baiklah Kepada mereka Ayo Berdamailah Dengan mereka Jadi berkatlah Untuk mereka Karena yang harus Pertama kali Mewarisi nama baiknya kita Bukan orang luar Tapi anak kita Istri kita Suami kita Mertua kita Orang tua kita Bersyukur ketika Orang tua kita Masih lengkap Berbuat baiklah Kepada mereka Tabur kebaikan Kepada mereka Berbuat lebih baik Lagi dari sebelumnya Kepada mereka Bersyukur ketika Ketika anak kita Masih Masih bisa Ada bersama-sama Dengan kita Berbuat baiklah Warisi kebaikan Buat mereka Dari teladan Kebaikan Buat kehidupan mereka Yesus Kristus saja Dia baru 30 tahun Setelah dia Berbuat baik Atau melayani Di keluarganya Dan dia Pelayanan keluar Di luar dia Cuma lagi 3,5 tahun Tapi dia Fokus Di dalam keluarganya Selama 30 tahun 30 tahun Dalam kutip Dia investasikan Hatinya Investasikan Waktunya Dia berusaha Untuk menjadi Yang terbaik Bagi orang tuanya Yang terbaik Bagi saudara-saudaranya Karena Yang harus pertama kali Mewarisi nama Baik kita Bukanlah Orang luar Ingat Tapi anak Cucu kita Orang tua kita Istri kita Suami kita Ayo Mulai berbuat Baik kepada mereka Mulai Perbaiki hidup kita Untuk mereka Mulai Perbaiki kehidupan kita Karakter kita Kebiasaan kita Untuk kita Benar-benar bisa Mewarisi sesuatu Yang bisa diingat Oleh mereka Sepanjang waktu Saya rindu Kalau misalnya Saya sudah Tidak ada waktu lagi Dan Tuhan sudah panggil saya Yang pertama kali Diingat Oleh anak-anak saya Bukan kekayaan saya Tapi kebaikan saya Nilai-nilai saya Karakter Kerajaan surgawi saya Yang terus Saya berusaha Untuk bangun Bukan di luar Tapi di dalam Karena Yesus Kristus Pertama kali melayani Bukan di luar Lebih banyak melayani Di dalam 30 tahun lamanya Dan 3,5 tahun Baru dia melayani di luar Kenapa? Karena mewarisi Nama baik Yang terpenting Bukan di luar Tapi di dalam Mumpung masih ada Waktu dan kesempatan Yang Tuhan percayakan Dalam hidup kita Mumpung kita masih Dianugerahi oleh Tuhan Dengan kesehatan Kita tahu Hidup itu Seperti uap Sebentar muncul Dan sebentar bisa hilang Sekejap saja Oleh seperti itu Mari pergunakan Waktu yang ada Untuk menjadi Duta-duta Kebaikan Yang paling bisa Dirasakan oleh Anak cucu kita Oleh orang-orang Terdekat kita Biar mereka bisa Melihat Kristus Dalam hidup kita Biar mereka bisa Merasakan Kristus Lewat hidup kita Bukan orang luar dulu Gak usah bangun Nama baik di luar dulu Tapi bangunlah Nama baikmu Untuk dikenal Dan diwarisi Oleh anak cucu Mulai hari ini Hari ini Berdamailah dengan suamimu Hari ini Berdamailah dengan istrimu Hari ini Bangun hubungan lebih intim Lagilah bersama dengan Anak-anakmu Hari ini Ayo berdamailah dengan Mertuamu Karena kita tidak pernah tahu Sampai kapan kita masih Diberi kesempatan oleh Tuhan Mumpung masih Kesempatan Bergunakan Tangkap kesempatan itu Dan pakai kesempatan itu Untuk kita bisa Menjadi Pewaris kebaikan Yang luar biasa Sehingga ketika kita Meninggalkan mereka Sekalipun Yang dikenal bukan Kekayaan kita Tapi perbuatan Dan nilai-nilai Surgawi kita Yang sudah kita Ajarkan kepada mereka Yang sudah kita Teladani kepada mereka Dan saya percaya sekali Ketika kita sudah Impartasikan kepada mereka Mereka pun Akan melakukan hal yang sama Kepada anak cucu mereka Dan akhirnya Generasi ketuhan ilahi Akan tercipta Lewat kehidupan pribadi kita Lewat keluarga kita God bless you all Jangan tunda-tunda lagi Berdamai dengan mereka semuanya Lakuan yang terbaik Buat mereka Tabur kebaikan Tabur kasih lebih lagi Dari sebelumnya Keep winning Sub indo by broth3rmax Terima kasih.